Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulullah sayyidina muhammad Ibni abdillah wa ala alihi wahbihi wa mawallah amma ba'du Segala puji hanya milik Allah muhrabi Segala zat yang mahal wufur Zat yang mahasyukur yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur Nikmat iman, nikmat islam, sampai nikmat sehat walafiat Sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah diperkahi sama Allah Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta Lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan pena Dan dendaunan Allah jadikan kertas Insyaallah ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul jaman Seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncangan alam semesta Yang membuat heboh para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala Yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan yaitu Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam Semoga keluarganya, sahabatnya dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunah-sunahnya Semoga mendapatkan syafaat Amin, amin, amin Di sini kita akan membahas tentang pentingnya menjaga kesehatan di bulan suci Ramadan ini Sebenarnya untuk menjaga kesehatan bukan hanya di bulan puasa saja Karena sesungguhnya kesehatan itu adalah pilar paling penting di dalam ajaran agama Islam Kita kilas balik pada zaman dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wassalam saat berusia 50 tahunan sampai 60 tahun Beliau masih mampu untuk mengendari kuda dalam memimpin peperangan Bahkan ketika ada seseorang dari kalangan musrik bernama Rukana Mendatangi Rasulullah dan berkata akan masuk Islam jika Muhammad bisa mengalahkan dalam bergulat Akhirnya Rasulullah menerima tantangannya Dan apa yang terjadi? Rukana pun terjatuh Padahal pada saat itu Rukana adalah orang yang paling kuat di tanah Mekah Pada saat Rukana mengatakan Ah kamu curang Muhammad ayo kita ulangi sekali lagi Sampai ketiga kalinya bergulat Rukana tetap kalah dengan Rasulullah Akhirnya Rasulullah berkata Wahai Rukana jika kamu mau masuk Islam akan kutunjukkan lebih hebat dari ini Kata Rasulullah Apa itu Muhammad? Kata Rukana Rasulullah pun menjawab Akanku panggilkan pohon-pohon itu Dan setelah dipanggillah pohon itu dan apa yang dilakukan Rukana Dan apakah Rukana masuk Islam? Tidak Rukana malah memanggil kaumnya dan mengatakan bahwa Muhammad itu penyihir Hingga generasi berikutnya Rukana mendapatkan hidayah langsung dari Allah SWT Dan memeluk agama Islam Lihat bagaimana tentang menjaga kesehatan dalam Islam Karena dalam Islam kesehatan adalah pilar yang paling penting bagi Rasulullah dan bagi kita semua Apalagi di bulan suci Ramadan ini Bagaimana menjaga kesehatan tersebut? Di sini saya akan memberikan beberapa tips untuk menjaga kesehatan Saat berpuasa Sebagian dari kita merasa aktivitas di bulan puasa lebih melelahkan Dikarenakan tubuh yang kekurangan cairan dan asupan energi Salah satu asupan yang paling penting diperhatikan yaitu kebutuhan cairan Padahal cairan sangat penting dalam menjaga kestabilan suhu tubuh dan melancarkan peredaran darah Untuk menjaga kesehatan agar tubuh tetap fit dalam menjalankan aktivitas Yang pertama penuhi kebutuhan cairan tubuh Tubuh sangat memerlukan cairan sedangkan kekurangan cairan dapat membuat tubuh lebih mudah terhendek hidrasi Sehingga muncul rasa haus dan tubuh mulai lelah ketika beraktivitas Penuhi cairan tubuh dengan minum air putih minimal 8 gelas per hari selama waktu berbuka hingga sahur Yang kedua mengkonsumsi makan makanan yang bergisi seimbang Selain cairan tubuh, tubuh juga memerlukan gisi yang seimbang selama menjalankan ibadah puasa Agar tubuh tetap kuat beraktivitas Pastikan mengkonsumsi makanan yang bergisi seimbang atau yang mengandung Yang pertama yaitu karbohidrat Contohnya seperti nasi, ubi, kentang, ataupun jagung Yang kedua yaitu yang tinggi protein Seperti telur, daging ayam, daging sapi, susu, dan salmon Yang ketiga yaitu tinggi serat Contohnya seperti kurma, alpukat, apel, dan lain sebagainya Yang keempat yaitu ingat akan sahur Bagi teman-teman semua yang pasti males banget buat bangun sahur Dan susah sekali untuk bangun sahur Jangan pernah melewatkan makan sahur Karena saat berpuasa, tubuh memerlukan energi yang didapat saat makan sahur Energi yang didapat saat makan sahur akan membantu tubuh Untuk menjadi tidak mudah lelah dan tetap semangat menjalankan aktivitas Yang keempat, mengurangi makan makanan yang tinggi lemak dan gula Kenapa ya? Ya karena makanan yang tinggi lemak dan tinggi gula Akan lebih mudah diserap oleh tubuh Sehingga saat berpuasa, kita akan lebih mudah merasa lapar dan haus Dan yang terakhir, yang kelima Tetap melakukan aktivitas Selama di bulan puasa ini, bukan menjadi alasan kita untuk bermalas-malasan ya Apalagi dengan alasan mau tidur karena tidur adalah sebagian dari ibadah Tidak, tubuh kita harus tetap bergerak untuk menjaga metabolisme Tetap melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari Agar tetap sehat dan bugar Terima kasih banyak atas perhatiannya Mohon maaf atas kekilafan dari tingkah laku dan tutur kata Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk selalu istiqomah berada di jalannya Semoga bisa bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih